Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 2, consisting of Aulia Rahma, Nadia Iftinan, and Rakota Rizaka Nandrianina will present the material of chapter 8, Securing Information System. Vulnerability and System Abuse If we run a business today, the top priority that needs to be controlled is security, referring to the protection of information system with policies, procedures, and technical or measured users to prevent unauthorized access, alternation, or physical damage to information system. The solution is to carry out control, methods, policies, and organizational procedures that ensure the security of organizational assets and operational compliance with management standards. When large amounts of data are stored in electronic form, they have the potential to be accessed illegally, misused, or fraudulently, because with the use of client systems, people can access the system without auto-recession, such as selling valuable data during transmission or changing message without authorization. Security, policies, procedures, and technical measures used to prevent unauthorized access, alternation, theft, or physical damage to information system. Control organization methods, policies, and procedures that ensure the safety of organizational assets, accuracy, and reliability of accounting records, and operational compliance with management standards. Why is the system easy to attack? One, network accessibility. Hardware problems, damage misconfiguration, damage for misuse or crime, software problems, programming error, installation, error, invalid change, disaster, use of network or computer outside the company's control, loss and death of portable device. This is contemporary security challenge and vulnerabilities. Web-based application architectures typically include web-based client service and enterprise information system linked to database each of these components present security challenges and vulnerabilities. Floats, fires, power failures, and other electrical problems can cause interference at any point in the network. Next, internet vulnerability. Large public networks such as the internet are more vulnerable than internal networks because the internet is almost open to anyone. The internet is so large that when breaches occur, they can have enormous repercussions when the internet becomes part of a corporate network, and organization's information system are even more vulnerable to action from all such parties. Network is open to anyone. The size of the internet means breaches can have purchasing effect. The use of fixed internet address with a cable modem or DSL creates a target for hackers to remain encrypted void. Email P2P, EM catching appendix with malicious software, send threats secrets. Next, world security challenge. Radio frequency bands are easy to scan. FM, SSID service ID identifier, access point identification, word case several times driver war. AvisRA apply to mobile address with the mobile wall and the auto drive by building, LOS drops drive by the building and try to detect the SSID edge camera apostles with the Iranian network. The Avis Rocketσι burgers in the internet is also available to open ssid SFID capability to flush out every world's energy or on the connection. Web member of the private paper dzięki is also available to the internet. Security standard for 802.11 usage is optional. User password for users and access point. Users often fail to implement web or more powerful system. Next is Wifi security challenge. Many Wifi network can be easily penetrated by intruders using SNIVER program to obtain addresses for authorized access to network resources. Next is dangerous software. Malicious software program are known as malware and cover a variety of traits such as computer virus, worm, trojan horse. software program that attack to other software programs or data files for execution. Worm is independent computer programs that copy themselves from one computer to another over a network. To join horse software program that same being, seems being, but then those something are then expected. Next is malware. Injection attacks hacker send data to a web form that exploits a protected software set and sends rogo SQL wires to the database. Spyware. This small program installs itself silently on the computer to monitor the user's web servering activity and search up advertisement. Next Kloggers record every case on the computer to steal serial numbers, password, initiate internet attacks. Next is hacker and kejahatan computer. Next is hacker. Next is hacker. Hacker versus cracker. A hacker is an individual who intends to gain unauthorized access to a computer system. In the hacking community, cracker is usually used to denote a hacker with criminal intent. In the general press, the term hacker and cracker are used interchangeably. Hacker and cracker gain unauthorized access by looking for flaws in the security protection employed by websites and computer systems. often taking advantage of the various features of the internet that make it easy to use open system. Activities include system intrusion, system failure, cyber vandalism, intentional destruction, destruction, and the structure of a company's website or information system. Next is spoofing and sniffing. Spoofing redirects a web link to a reference address than attended with the site posting as the destination. For example, if a hacker redirects a customer to a fake website that looks almost exactly like the real site. They then collect and process orders effectively, stealing business as well as sensitive customer, information from the correct site, sniffing a type of viral tapping program that monitors information traveling over a network. When used legally, sniffers help identify potential network, problem sport, or criminal activity on the network. But when used for criminal purpose, they can be destructive and very difficult to detect. Sniffers allow hackers to steal proprietary information from anywhere on the network, including email messages, company files, and confidential reports. Next is denial of service attack. Next is denial of service attack. Daniel of the service attack, or the OS, hacker fraud a network server or web server with 2,000 information of fake communication or requests for service to trust the network. Distribute denial of service DDOS attack using servicing legitimate requests using multiple computer to flood the network from various launch points. Next is computer crime. Next is computer crime. It's defined as a criminal law offense that involves knowledge of computer technology for their action, investigation, or prosecution. Su threat to security. Use possession. Use possession. If an example of computer crime? House computer crime is NET new, computer as the target of crime. Breaking the confident in confident in confidence The identity of computerized data is protected and access computer system without authority. Number two, computer or a crime instrument, threat seeker theft, scam to cheat, use email for threats or harassment. Next is identity theft. Identity theft, theft of personal information, social security ID, driver's license or credit card number to impersonate someone else. Number two, piercing, setting up fake websites or sending email messages that look like legitimate business to ask user for confidential personal data. Number three, I feel new twins, a real network that pretends to offer a trustworthy wavy connection to the internet. Next presentation will be Aulia Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu click fraud. Saat ini mengklik iklan yang ditampilkan oleh mesin pencari. Pengiklanan ini biasanya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk setiap kliknya. Yang seharusnya mengerahkan calon pembeli ke produknya tersebut. Nah, click fraud atau penipuan ini terjadi saat program individu atau komputer mengklik iklan online tanpa maksud untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengiklanan atau melakukan pembelian. Penipuan atau click penipuan ini telah menjadi masalah serius di Google dan situs web lainnya yang menampilkan iklan online bayar per klik. Beberapa perusahaan mempekerjakan pihak ketiga, biasanya yaitu dari negara-negara dengan upah rendah untuk mengklik iklan pesaing yang dilakukan secara curang. Saya ulangi beberapa perusahaan. Ini mempekerjakan pihak ketiga yang biasanya dari negara-negara dengan upah yang rendah untuk mengklik iklan pesaing secara curang untuk melemahkan mereka dengan meningkatkan biaya pemasaran mereka. Nah, penipuan klik ini juga dapat dilakukan dengan program pengangkatan perangkat lunak yang melakukan klik dan botnet sharing yang digunakan untuk tujuan ini. Next, yaitu global threats pada cyber terorisme dan cyber warfare atau ancaman global pada cyber terorisme dan cyber warfare. Nah, ini kegiatan kriminal cyber yang telah kami jelaskan ini meluncurkan malware, serangan DOS, dan penyelidikan phishing yang melupakan borderless. Server serangan untuk malware ini sekarang dihosting lebih dari 200 negara dan wilayah-wilayahnya. Nah, sifat global internet ini memungkinkan penjahat cyber untuk beroperasi dan untuk melakukan tindakan yang berbahaya di mana saja di seluruh dunia. Cyber warfare adalah kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara atau negara lain dengan menembus komputer atau jaringan supaya bisa menyebabkan kerusakan dan gangguan. Nah, cyber warfare ini juga termasuk bertahan untuk melawan serangan jenis-jenis seperti ini. Cyber warfare ini lebih kompleks daripada perang konvensional. Meskipun banyak target potensial adalah seperti kegiatan itu terhadap jaringan. Baik, selanjutnya cyber warfare itu merupakan... Cyber warfare lebih kompleks daripada perang konvensional, yaitu penjelasannya meskipun banyak target potensial seperti militer, jaringan listrik, sistem keuangan, dan jaringan komunikasi suatu negara, itu juga dapat lumpuh karena cyber warfare tadi. Nah, aktor non-negara seperti teroris atau kelompok kriminal ini dapat memasang serangan dan seringkali sulit untuk memberitahu siapa yang bertanggung jawab. Next slide. Ancaman internet. Nah, ini terjadi pada karyawan. Ancaman internet, ini ada karyawan kita yang cenderung berpikir adanya ancaman keamanan terhadap bisnis yang berasal dari luar organisasi. Bahkan orang dalam perusahaan ini menimbulkan, ada yang menimbulkan masalah keamanan yang serius. Karyawan memiliki akses ke informasi istimewa, dan dengan adanya prosedur keamanan internal yang di mana prosedur tersebut ceroboh, nah mereka ini sering dapat berkeliaran di seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Baik pengguna akhir maupun spesialis sistem informasi juga merupakan sumber kesalahan utama yang diperkenalkan ke dalam sistem informasi. Pengguna akhir memperkenalkan kesalahan dengan memasukkan data yang rusak atau dengan tidak mengikuti instruksi yang tepat untuk memproses data dan menggunakan peralatan komputer. Spesialis sistem informasi dapat membuat kesalahan pada perangkat lunak saat mereka merancang dan mengembangkan perangkat lunak baru atau mempertahankan program yang ada. Selanjutnya, kesalahan perangkat lunak. Kerentanan perangkat lunak menimbulkan ancaman yang konstan terhadap sistem informasi yang menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam produktivitas dan kadang-kadang bisa membahayakan orang yang menggunakan atau bergantung pada sistem. Meningkatnya kompleksi titas dan ukuran program perangkat lunak ini ditambah dengan tuntutan untuk pengiriman tepat waktu telah berkontribusi pada peringkatan kelemahan atau kerentanan pada perangkat lunak. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya buk tersembunyi atau cacat kode pada suatu program. Penelitian telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua buk dari program besar. Sumber utama buk adalah kompleksi titas kode pengambilan keputusan. Kerentanan nol hari adalah lubang dalam perangkat lunak yang tidak diketahui oleh penciptanya. Peretas kemudian mengekploitasi lubang keamanan ini sebelum vendornya menyadari bahwa adanya masalah yang bergegas untuk kemudian memperbaikinya. Untuk memperbaiki kelemahan perangkat lunak setelah diidentifikasi, vendor perangkat lunak ini membuat potongan-potongan kecil perangkat lunak yang disebut patch untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengganggu operasi perangkat lunak yang tepat. Slide selanjutnya 8.2 Berapa nilai bisnis pada keamanan dan kontrol? Nah ini perusahaan memiliki aset informasi yang sangat berharga untuk dilindungi. Sistem sering menampung informasi rahasia tentang pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tinjauan kinerja pekerjaan. Bisnis ini harus melindungi tidak hanya pada aset informasi saja, tetapi juga pelanggan, karyawan, dan mitra bisnisnya. Next. Selanjutnya, persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen pada pencatatan elektronik. Jika Anda bekerja di industri kesehatan, perusahaan Anda harus mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau yang disebut HIPA pada tahun 1996. Jika Anda bekerja di perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, perusahaan Anda harus mematuhi Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999. Jika Anda bekerja di perusahaan publik, perusahaan Anda harus mematuhi Undang-Undang Reformasi Akuntansi dan Perlindungan Investor Perusahaan Publik tahun 2002. Kemudian, ini Sarbanes-Oxley, ini pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa kontrol internal ini berada di tempat untuk mengatur pembuatan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangannya. Kemudian, bukti elektronik dan forensi komputer. Ini ada pada keamanan, kontrol, dan manajemen rekaman elektronik yang telah menjadi hal penting untuk menanggapi tindakan hukum. Sebagian besar bukti hari ini untuk penipuan seperti penipuan saham, pengelapan, pencurian rahasia, dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan banyak kasus sipil dalam bentuk digital. Konansi komputer adalah merupakan hal ilmiah pengumpulan pemeriksaan, potentikasi, pelestarian, dan analisis data yang disimpan atau diambil dari komputer. Ini berkaitan dengan masalah berikut seperti memulihkan data dari komputer sambil mempertahankan integritas bukti, kemudian menyimpan dan menangani data elektronik yang dipulihkan dengan aman, kemudian menemukan informasi penting dalam volume besar dalam data elektronik, kemudian menyajikan informasi ke pengadilan. Selanjutnya, 8.3. Apa saja komponen kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan kontrol? Nah ini bahkan dengan alat keamanan terbaik pun, sistem informasi Anda tidak akan dapat dikendalikan, diandalkan, dan aman kecuali Anda tahu bagaimana dan cara di mana menyebarkannya. Next. Kontrol sistem informasi. Kontrol umum mengatur desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum. Saya ulangi. Kontrol sistem informasi. Kontrol umum mengatur desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi seperti penggajian atau pemrosesan pengusanan. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai satu seperti kontrol input, kontrol pemrosesan, kontrol output, dan yang terakhir adalah kontrol output. Kontrol input ini yang meriksa keakuratan dan kelengkapan data saat memasuki sistem. Selanjutnya, slide penilaian risiko. Penilaian risiko menentukan tingkat risiko kepada perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikontrol dengan benar. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur. Tetapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh beberapa kemahaman mengenai risiko yang mereka hadapi. Setelah risiko ter-assessive, pembangunan sistem ini akan berkonsentrasi pada titik kontrol dengan kerentanan terbesar dan potensi kerugian. Yang terakhir yaitu kebijakan keamanan. Nah, kebijakan keamanan ini terdiri dari pernyataan yang memberi teringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima mengidentifikasikan penggunaan sumber daya informasi dan peralatan komputasi perusahaan yang dapat diterima. Termasuk seperti komputer, desktop, dan laptop, kemudian perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Manajemen identitas terdiri dari proses bisnis dan alat perangkat lunak untuk mengidentifikasi penggunaan sistem yang valid dan mengontrol akses mereka ke sumber daya sistem. Cukup, Sian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akses rules for high personal system. Pada gambar 8.3, ini adalah salah satu contoh bagaimana sistem manajemen identitas dapat menangkap aturan akses untuk berbagai tingkat pengguna dalam fungsi sumber daya manusia. Ini menentukan bagian mana dari tata-tata sumber daya manusia yang diizinkan untuk akses setiap pengguna berdasarkan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan orang tersebut. Basis data berisi informasi pribadi sensitif seperti kaji, punjangan, dan riwayat medis karyawan, aturan akses yang diilustrasikan di sini adalah untuk dua kelompok pengguna. Yang pertama, satu set pengguna terdiri dari semua karyawan yang melakukan fungsi administrasi seperti pengimputan data karyawan ke dalam sistem. Selanjutnya, tentang disaster recovery planning and business continuity planning. Yang pertama adalah disaster recovery planning di mana ini menyusun rencana untuk pemulihan layanan komputasi dan komunikasi yang tergambung. Rencana pemulihan bencana fokus terutama pada masalah teknis yang terlibat dalam menjaga sistem tetap aktif dan berjalan. Seperti file mana yang akan dicadangkan dan pemeliharaan sistem komputer cadangan atau layanan pemulihan bencana. Yang kedua adalah business continuity planning yang berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah bencana meladah. Rencana kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang kritis dan menentukan rencana tindakan untuk menangani fungsi-fungsi penting jika sistem mati. Slide selanjutnya adalah the role of auditing, information system audit. Information system audit ini memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan serta pengendalian yang mengatur sistem informasi di itu. Yang pertama, auditor harus melacak aliran transaksi sampel melalui sistem dan melakukan penujian. Yang kedua, audit keamanan menjauh teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personel. Audit mendaftar dan memberi peringkat semua kelemahan pengendalian dan memperkirakan kemungkinan kemuntulannya. Slide selanjutnya adalah tentang the most important tools and technologies for self-guarding information resources. Yang pertama adalah bisnis itu memiliki serangkaian teknologi untuk melindungi sumber informasi mereka. Ini termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, menjaga akses di dasah, ke sistem, dan data, memastikan ketersediaan sistem, dan memastikan kualitas perangkat pengguna. Yang pertama adalah identity management and authentication. Untuk mendapatkan akses ke sistem, pengguna harus diotorisasi dan diotentikasi. Authentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah yang dia klaim. Authentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata sandi yang dikenal hanya untuk pengguna yang berbenar. Pengguna akhir menggunakan kata sandi untuk masuk ke sistem komputer dan juga dapat menggunakan kata sandi untuk mengakses sistem dan file tertentu. Namun, pengguna seringkali lupa sandi membagikan atau memilih sandi buruk yang mudah ditebak, yang membahayakan keamanan. Sistem kata sandi yang terlalu ketat menghambat produktivitas karyawan. Ketika karyawan harus sering mengubah kata sandi yang rumit, mereka sering mengambil jalan pintas seperti memilih kata sandi yang mudah ditebak atau menyimpan kata sandi di workstation mereka dalam tampilan biasa. Yang kedua adalah identify management and authentication, yaitu biometric authentication. Nah, ini menggunakan sistem yang membaca dan menaksirkan siri-siri individu manusia seperti sidik jari, diri, dan suara untuk memberikan atau menelan akses. Authentifikasi biometrik ini didesarkan pada pengukuran sifat fisik atau perilaku yang membuat setiap individu unik. Ini membandingkan karakteristik unik seseorang seperti sidik jari, wajah, atau kembar retina dengan profil tersimpan dari karakteristik ini untuk menentukan perbedaan antara karakteristik ini dan profil yang tersimpan. Yang kedua adalah autentifikasi dua faktor atau two-factor authentication ini meningkatkan keamanan dengan mengvalidasi pengguna melalui proses beberapa langkah. Untuk autentifikasi, pengguna harus menyediakan dua cara identifikasi. Salah satunya biasanya berupa token fisik seperti kartu bank yang mendukung kartu pintar atau chip dan yang lainnya. Biasanya berupa data seperti kata sandi atau nomor identifikasi pribadi seperti pin. Slide selanjutnya adalah tentang firewall, firewall nutrition detection system, and antivirus software. Firewall itu adalah untuk menjaga pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusup menyambung ke internet akan sangat berbahaya. Firewall system ini, sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak di virus telah menjadi alat bisnis yang sangat penting. Yang kedua adalah intrusion detection system. Itu memantau titik panas di jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup. memeriksa peristiwa yang sedang terjadi untuk menemukan serangan yang sedang berlaku. Dan yang ketiga adalah antivirus dan anti-spire system. Nah ini memeriksa keberadaan malware di komputer dan seringkali dapat menghilangkan juga. Yang kedua membutuhkan pembaruan pertanian. Dan yang terakhir adalah unified threat management system atau UTM ini fungsinya untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan. Vendor keamanan telah menggambungkan berbagai alat keamanan ke dalam satu alat termasuk firewall, jaringan pribadi, virtual system detection PC, dan pengfiltran konten web dan perangkat guna anti-spend. Slide selanjutnya. Ini terkait dengan securing wireless network. Jadi standar keamanan awal yang dikembangkan untuk Wi-Fi atau yang sering disebut Wi-Fi equivalent privacy, WIP ini tidak terlalu efektif karena kunci enkripsinya relatif mudah di retas. WIP ini memberikan beberapa margin keamanan padamanapun jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya. Yang pertama adalah keamanan WIP ini dapat memberikan beberapa keamanan dengan menetapkan nama unik ke SSID, jaringan, dan tidak menyiarkan SSID. Yang kedua menggunakannya dengan teknologi VPN. Yang kedua adalah Wi-Fi alliance menyelesaikan spesifikasi WIP itu menggantikan WIP dengan standar yang lebih kuat sebagai ganti kunci enkripsi statis. Digunakan di WIP. Standar baru ini menggunakan kunci yang lebih panjang dan terus berubah. Dan membuatnya lebih sulit untuk di-crack. Slide selanjutnya tentang encryption and public key infrastructure. Encrypsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks handy yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan pengirima yang dihujung. Ada dua metode untuk men-encrypsi lalu lintas jaringan yang di-web adalah SSL dan HTTP. Yang pertama adalah Secure Subject Layer atau SSL dan penerusnya yaitu Transport Layer Security, TLS. Ini memungkinkan komputer klien dan server untuk mengelola aktivitas enkripsi dan dekripsi saat mereka berkomunikasi satu sama lain selama sesi web aman. Dan yang terakhir adalah Hypertext Transfer Protocol yang sering kita ketahui, HTTP adalah protokol lain yang digunakan untuk men-encrypsi data yang mengadir melalui internet. Tetapi terbatas pada pesan yang dibual. Sedangkan SSL dan TLS dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer. Selanjutnya adalah dua metode encryption yaitu dalam men-encrypsi kunci simetris, pengirim dan penerima membuat sisi internet yang aman dengan membuat kunci enkripsi tunggal dan mengirimkannya ke penerima sehingga pengirim dan penerima berbagi kunci yang sama. Nah ini menggunakan dua kunci yang berhubungan secara materi matematis, kunci publik dan kunci private. Yang kedua adalah pengirim men-encrypsi pesan dengan kunci publik penerima. Dan terakhir penerima itu men-encrypsi dengan kunci pribadi. Selanjutnya ini merupakan gambar dari public encryption yaitu sistem enkripsi kunci publik dapat dilihat sebagai rangkaian kunci publik dan private yang mengunci data saat dikirim dan membuka kunci data saat diterima. Pengirim menempatkan kunci publik penerima di direktori dan menggunakannya untuk men-encrypsi pesan. Pesan digirim dalam bentuk rengkripsi melalui internet atau jaringan pribadi. Saat pesan rengkripsi dibak, si penerima menggunakan kunci pribadinya untuk men-encrypsi data dan membaca pesan. Slide selanjutnya adalah digital certificate. Digital certificate ini yaitu data file digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksional lain. Menggunakan pihak ketiga terpercaya otoritas sertifikasi atau CA untuk mevalidasi identitas pengguna. Dan terakhir adalah CA itu meverifikasi identitas pengguna mengimpan informasi dalam server CA yang menghasilkan sertifikat digital dan rengkripsi yang berisi informasi IT pemilik dan salinan kunci publik pemilik. Yang terakhir adalah pabrik infrastructure atau PKI itu penggunaan kriptografi kunci publik yang bekerja dengan CA tadi. Sekarang banyak digunakan dalam e-commerce. Nah ini merupakan gambar dari digital certificate. Sertifikat digital ini membantu menentukan identitas orang atau aset elektronik. Jadi mereka melindungi transaksi online menyediakan komunikasi online yang aman dan rengkripsi. Selain selanjutnya tentang online transaction processing. Dalam font processing transaksi online transaksi yang dimasukkan secara online langsung diproses oleh komputer. Nah setiap perubahan besar pada database laporan dan perbintangan informasi terjadi secara instan. Yang kedua adalah fault tolerant computer system. Ini mengandung regulasi hardware perangkat lunak dan power supply component yang menciptakan lingkungan yang menyediakan layanan terus-menerus tanpa gangguan. Komputer yang tahan kesalahan menggunakan perangkat lunak khusus rutinitas atau logika pemeriksaan mandiri yang ada di situs mereka untuk mendeteksi kekegalan perangkat keras dan secara otomatis beralih ke perangkat cadangan. Yang terakhir ada downtime atau waktu henti. Ini mengacu pada periode waktu di mana sistem tidak beroperasi. Slide selanjutnya tentang controlling network traffic di packet inspection. Jadi ini menjelaskan tentang teknologi membantu mengatasi masalah masalah seperti jaringan wifi yang ngelek di kampus misalnya. Misalnya kita ingin mencoba menggunakan jaringan kampus tanda-tanda sangat lambat mungkin karena mahasiswa lain juga menggunakan jaringan yang sama adanya mengunduh musik atau mengunduh dengan adanya GPI ini dia membantu mengatasi masalah seperti ini. Dia memeriksa data file dan memilah materi online dengan prioritas rendah sambil menetapkan prioritas energi tinggi ke private business funding. Dan yang kedua adalah security outsourcing. Banyak perusahaan terutama bisnis kecil kekurangan sumber daya atau keahlian untuk menyediakan lingkungan komputasi atau ketersediaan tinggi yang aman yang aman sendiri mereka dapat melakukan outsourcing banyak fungsi keamanannya ke penyedia layanan keamanan terkola atau MSSP yang memantau ini memantau aktivitas jaringan dan melakukan pengujian kerentanan dan deteksi induksi. slide selanjutnya tentang security in the cloud security in the cloud ini tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif tetap berada pada perusahaan yang memiliki data tersebut sangatlah penting untuk memahami bagaimana punya diakomentasi awan atau security in the cloud mengatur kelayanannya dan mengelola data perusahaan harus memastikan penyedia memberikan perlindungan yang memadai seperti di mana data disimpan memenuhi persyaratan perusahaan hukum privasi hukum pemisahan data dari klien lainnya atau audit dan sertifikasi keamanan yang kedua adalah securing mobile platform perangkat seluler yang mengakses sistem dan data perusahaan memerlukan perlindungan khusus perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan mereka mencakup perangkat seluler dengan detail tambahan tentang bagaimana perangkat seluler harus dihukum dihitungi dan dikendalikan dan slide terakhir adalah ensuring software quality atau memastikan kualitas software organisasi dapat meningkatkan kualitas dan kelandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat yang pertama adalah software metrik atau metrik perangkat lunak ini penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran kekuantifikasi ada beberapa contoh software metrik yaitu jumlah transaksinya terus baku respon online cek perol dicetak per jam dan yang terakhir ada bug diketahui per 100 baris kode dan yang terakhir adalah good testing ini pengujian yang baik dimulai bahkan sebelum program perangkat lunak dibuat dengan menggunakan panduan tinjauan atau walkthrough spesifikasi atau dokumen desain oleh sekelompok kecil sekelompok kecil orang yang dipilih dengan cermat berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan untuk tujuan terbentuk sekian presentasi dari saya terima kasih terima kasih